Intro Hai Sehali belajar jadi calon istri yang baik Ayo kita masak buat mas Mucit Jadi buat sarapan aku tuh udah tau mau bikinin dia apa Cuma karena lupa satu bahan jadi ini aku nitip sama dia Mungkin dia juga belum nyampe kan Aku mau nitip sosis keju Terus karena dia tau ya calon istrinya ini adalah seorang content creator Dia videoin dong dia beli sosis Terus ternyata dia tau dong harus beli yang mana Sosis kansler 2x keju lebih banyak Ini lagi promo 7000 rupiah aja Promonya berlaku buat yang ori, yang keju, dan yang mini juga Ini tiap promonya ada di Alfama Nah ini sosisnya udah sampe Jadi kemarin tuh aku sempet liat di hp aku ada yang bikin nasi panggang terkeju-keju Namanya ini bahan-bahan yang dibutuhin Dan jangan lupa harus pake sosis yang ini ya Karena kita butuh yang banyak kejunya Jadi nanti rasanya bener-bener bakalan keju banget Oke kelar kita potong sosisnya Kalian tumis bawang merah, tumis bawang putih Terus kalo misalnya udah wangi Kalian ceplok telur nih di dalemnya Telurnya diorak-arik Ini telur-orak-arik apa jadi telur ceplok sih ya Oh dikasih sedikit air Dan sekarang waktunya untuk kita masukin cabai rawit sama sosisnya Terus udah deh masukin nasi putih Bumbu lain yang dibutuhin Cuman kaldu jamur Udah itu doang Oh iya terus kalo kalian masukin si kaldu jamur Jangan lupa berisi jeruk limon tadi udah kita siapin oke Menurut aku ini cocok sih Mau kalian pake sahur, kalian pake buka puasa Karena masaknya cepet, gampang Yang paling terakhir banget kalian kasih keju Kejunya yang quick melt gitu ya Ditunggu sebentar terus gak lama Ini dia Kasih panggang terkeju-keju Karena ini beneran sih Kejunya banyak banget gak sih Dari sosisnya ada Terus juga kita kasih keju lagi kan tadi diatasnya Ini kalo misalnya kalian liat Terus ngelir aneh sih Apalagi kalo kalian suka keju Ini kayak mas bucin gitu demen guys sama keju Ini sudah jelas ya Bisa sih ini aku lulus Karena masaknya aja udah pinter nih Sekarang waktunya buat dicoba Ini mas bucin sampe kayak sempetnya gitu Creamy-nya pake apa Padahal aku cuman bilang pake sosis keju yang tadi Terus udah tambahin keju lagi diatasnya By the way si sosis kansler yang tadi promo tuh cuman sampai tanggal 31 Maret aja ya Ini nasi gorengnya Creamy gurih nagih Ya ampun Ini nilainya aku kasih 9 per 10 sih Eh kok aku yang kasih kan mas bucin ya harus yang kasih Cuman pokoknya enak deh Kalian wajib cobain Bye Sekarang waktunya buat kita makan siang Sebenernya tadi tuh sarapan kayak agak siang ya Karena kan mas bucin sampe nya siang Jadi ini buat makan siang aku pengen coba bikin french toast aja Kayak roti dipanggang gitu loh Jadi hari ini edisi menunya adalah semua serba dipanggang Jadi aku udah ngetos roti dan sekarang aku pengen Kocok whip cream Tapi ini whip creamnya yang masih cair Kalo misalnya teksturnya udah gak busa-busa begini berarti udah betul Disini aku ngetos roti tawar 2 pieces Kasih SKM Terus kalian kasih bubuk coklat Terus kalian timpa tuh pake roti lagi Tengahnya dikotakin terus kalian tuangin pake whip cream yang tadi udah kita kocok Taburin deh pake susu coklat Susu coklatnya yang bubuk ya Biasanya tuh kayak jadi luar biasa deh Bikinnya kayak keliatan susah Padahal mah gampang banget karena lo sendirikan tadi segampang apa Aku gak tau pengen namain ini menu apa Cuman yang pasti harus ada sih kayak kata-kata creamy Ini mas bucin juga suka tapi aku lupa nangin nilainya Dan terakhir ini buat makan maya Tadinya aku pengen bikinin dia baked chicken Cuman karena aku masih punya sisa kentang di apartemen Jadi akhirnya aku bikinin baked potato aja deh Kentangnya tinggal di oven selama 1 jam Lama ya 1 jam Tuh kalo udah dibelah 2 masukin butter sama keju Atasnya kasih black pepper sama garam Lanjut panggang lagi selama kurang lebih 5 menit 3, 2, 1 Ceng jeng Kok kayak gagal Sebenernya gak segagal itu sih Karena kalo dari rasa masih enak Tapi dari bentukan emang kagak keliatan meyakinkan Mas bucin mau pele masak enak gak enak Dia tetep ngangguk-ngangguk kasih jempol aja Cuman sebenernya pas aku cobain enak-enak aja kok Tapi agak gosong ya Tapi gak apa-apa aku tetep approve by mas bucin Masak-masak ini juga aku tau Kamu bisa jadi disini yang baik Ya udah deh Berikutnya masakin mas bucin apa lagi ya So bye-bye love you Tadah Hai Pertama kali traveling ke luar negeri Tapi aku kagak bawa baju sama sekali Lihat koper velia kosong tak tiga papa Karena ini aku mau perginya ke Thailand Yah baiklah Jadi pasti kemarin kalian udah nonton kan Kalo aku tuh pengen ke Thailand Ke Bangkok Ini sahabat aku namanya Lilian Dia tiba-tiba ngajakin aku guys ke Bangkok Buat nonton konsernya Bruno Mars Jujur aja baju aku masih banyak yang di laundry Jadi aku kayak yaudah lah Sekalian aja kita kosongin koper Kagak usah bawa baju Karena flightnya tuh pagi Jadi ini aku subuh udah bangun Dan aku nginepnya dirumah temen aku Tuh jam 4 pagi udah melek Bagaimana kalo kalian pasti lagi sahur ya jam segini Kita siap-siap cepet dulu ya 3, 2, 1 dan Tadam Skin care-an udah Makeup tipis-tipis juga udah Akhirnya juga udah gemes Cuman Ini nih rambut Rambut aku woy Kalian cembeng gak sih kayak aku Kalo bangun pagi tuh rambutnya suka ngembang aja kayak sini Terus aku seneng banget Karena aku nemuin ini Penemuan terbaru aku Ini kalian wajib cobain Jadi ini tuh dry conditionernya Batis Ini secara pakenya sama sekali gak ribet Tadi aku shake Terus di spray Dan udah tinggal aplikasiin aja di keramu Kalian bakal liat perbedaannya Asli awalnya tuh pas aku cobain produk ini Aku yang kayak Ah bisa sehebat apa sih berubahnya Dan kalian liat deh Rambut aku tuh jadi lemes Terus juga jadi shiny Berkilau gitu Rasanya kayak abis keramas pake conditioner Padahal bukan Kalo kalian perhatiin tadi juga kusut kan Ini abis diaplikasiin gak kusut Bikin rambut pele tuh jadi lembut tanpa bilas Dan yang aku seneng banget juga ya Ini gak lengket sama sekali Oh iya by the way aku tuh pake variannya yang blush Susah dijelasin wanginya Tapi kalo pake wangi ini tuh Berasa kayak cewek estetik gitu Dan setelah pake si dry conditionernya Batis ini Bikin pelea yang pengen styling rambut Jadi gampang Soalnya kan rambutnya udah lembut Udah shiny And voila Rambutnya kayak abis keramas Terus dipakein hair conditioner Hair mask Saking jatanya sama si Batis ini Sampai aku masukin guys ke koper aku Alright Jadi sekarang udah siap Cuman ini konsepnya emang masukin Satu koper ke dalam koper lain ya Dan jujur aja ya Sebenernya aku agak kepikiran Ini gimana ceritanya Kagak bawa pakaian sama sekali Buat dipake di hari esok Cuman ya yaudah ya Namanya juga pergi ke Thailand Kayaknya bakalan aman Karena ya kalian tau sendiri Disana bajunya sebanyak apa Oke jadi ini tuh kita flightnya di pagi hari Dan kurang lebih flight dari Jakarta ke Bangkok Terus sekitar hampir 4 jam guys Terus ternyata Entah mengapa Ini yang flight ke Bangkok dari Jakarta Juga rame banget Udah malah mendung Apakah agak deg-degan terbang kayak begini Asli temen gue bucin banget Temen jongkot Dibawa guys kemana-mana Dan itu baru satu fotocard Masih ada yang lain Dan akhirnya selama kurang lebih hampir 4 jam Ini flight Terus aku lumayan kayak tidur bangun Tidur bangun Udah akhirnya kita sampe di Jakarta Mirip banget ya sama Jakarta ya Sebenernya menurut aku kayak Iklim di Jakarta sama Bangkok tuh Mirip banget sih Gak ada bedanya aja gitu Pergi ke Jakarta sama Bangkok Cuman yang paling bikin happy Kalau ke Bangkok adalah Ini kita bisa belanja Ini surganya belanja banget deh Pokoknya disini Coba kalian pernah gak Pergi traveling ke luar negeri Tapi kagak bawa baju Buat besoknya Jadi ini kita langsung ke Platinum Cari baju buat besok Dan ya sudah dapet Nanti aku bikin vlog terpisah ya Kalau belanja-belanja kayak gini Gak lupa langsung kita minum Thai-Ti Thai-Ti kalau di Bangkok Rasanya beda Tahu Kat banget Kira-kira di Bangkok Yang seru kita bikin video makan apa ya Ini kita sempet jajan di depan Platinum Dan makanannya enak-enak Walaupun harganya lumayan mahal sih Soalnya mungkin harga turis kali ya Ada makan sate-satean gitu Terus juga ada makan pantai Yaudah tungguin ya Video-video di Bangkok Besok kita pake baju apa lagi? So I love you Tadah Hari ini temenin Felia yang tiba-tiba belanja Soalnya aku baru ingat Aku harus ke Thailand Shopping 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 time with Felia Jadi gara-gara sahabat aku nge-chat begini Bener-bener mendadak Dan dua hari sebelumnya Aku lupa banget kalau harus siap-siap buat ke Thailand Jadi ini aku appointment dulu Untuk bikin LS extension Supaya kalau siap-siap tuh jadi cepet gitu nanti Bersyukur banget ini tempat LS extensionnya menerima diriku ya Karena aku lumayan takut penuh gitu Tadah Tuh matanya kosong ya Tiga dua satu dar Belum Belum selesai Enggak deng Ini udah selesai guys Contek banget gak extensionnya Wow By the way Jangan salvak dengan kulit aku Percaya gak ini aku gak makeup sama sekali Aku yakin banget ini gara-gara Aku tuh rajin pol double cleansing Kalo aku sih pribadi lebih suka double cleansing pake micellar water Jadi aku pengen kasih liat kalian before after Kalo misalnya kita rajin double cleansing pake micellar water Ini sebelum cuci muka ya di bagian kanan Aku pakein dulu nih micellar water Tuh kotor banget kan muka kita Ya ini yang bikin pori-pori tersumbat Kulitnya kusam Jerawatan Terus sekarang aku cuci muka nih Sekilas keliatannya yaudah muka bersih Padahal Kalo misalnya pake micellar water lagi Kita bedain ya Kiri sama kanan Kira-kira akan keliatan gak? Oh iya by the way ini tuh aku pake micellar waternya Garnier Menurut aku sih affordable dan bagus Bentar-bentar Kalian bisa langsung liat perbedaannya Yang kiri kotor kan? Itu karena tadi sebelum cuci muka Aku gak pake micellar water dulu Gak double cleansing Tuh jadi percaya deh sama aku Double cleansing tuh emang butuh banget By the way ini micellar waternya Garnier Aku suka banget karena Hasilnya bikin kulit bersih tapi tetep lembut Zero percent alkohol dan fragrance Dan ini gampang banget ditemuinnya Dimanapun dan kapanpun Jadi inget ya mulai hari ini nih Mulai kalian nonton video ini Jangan lupa double cleansing oke Alright Kita bayar dulu nih extension disini Aku suka sih extension disini Walaupun emang harganya agak mahal Cuman menurut aku worth it guys Oke sekarang kebutuhan kedua adalah Aku pengen beli crocs baru Kemarin aku ngemil ice cream dulu Karena butuh soalnya Kayak butuh yang manis-manis gitu Untuk menjalani hari ini Dan aku baru pertama kali cobain ice cream disini Ternyata enak banget ya Oke makan ice cream udah kelar Sekarang kita on the way ke mall Jujur ya percaya atau tidak ya Ini aku udah lama loh gak main Kayak gini ke mall belanja gitu Udah lama banget kagak Pick me nanti dibilang pick me Enggak gak pick me Ini beneran udah lama gak ke mall Dan ini crocs yang aku mau Lucu ya Jujur aku galau sih Mau ungu apa hitam Cuman setelah aku coba ya Ini warna ungu Keliatan gemes gitu ya di aku Sedangkan pas aku cobain Pake warna hitam Jeng jeng Sangat tidak sih Jadi akhirnya aku ambil yang warna ungu Kalian liat deh bedanya Kalo gak pake crocs Sama pake crocs Terus yang paling menyenangkan Kalo misalnya beli crocs tuh Aku bisa pilih-pilih jibits gemes Kayak begini guys Ini aku pengen beli yang pita Terus aku juga pengen beli ini Sepaket biar kagak usah pusing-pusing Kita bayar dulu Dan sekarang waktunya Buat kita pasang-pasang Tadi gak sih aku pengen pasang sendiri ya Cuman setelah melihat Masnya lebih kompeten Dibandingkan diri saya Jadi yaudah Kita minta tolong masnya aja Ini crocs yang akan kita pake Nanti di Thailand By the way Ini tuh ke Thailand Gara-gara pengen nonton Konsernya Bruno Mars guys Udah laku banget Dari jaman SMP Terus ini aku mampir Beli perfume Soalnya butuh ya Kayaknya Karena butuh yang kecil Buat ditas Jadi bisa dibawa kemana-mana Asyik Segitu aja belanja hari ini Tungguin ya Nanti kita nge-vlog lagi di Bangkok Bye-bye love you Dadah Hai Hari ini Ayo temenin Pelya Belanja ke toko paling estetik Yang ada di Bangkok Shopping Shopping time with Pelya Yeay Akhirnya kesampaian Juga mau ngajak kalian Buat keliling di Bangkok Ke toko yang paling estetik Versi aku Jadi ini tuh tokonya Ada di seiam Sekarang ke Bangkok Wajib kesini Karena menurut aku Ini tuh kayak Korea banget Pernama aku pengen Aja kalian ke toko Seek and Keep Club Kalian liatnya disini Tuh ada wiggle-wiggle Yang kayak di Korea Pas kalian masuk Kalian juga bisa nemuin Boneka-boneka care bears Terus juga banyak banget Casing yang gemes Ini tadi tiba-tiba Aku nemuin pouch Liat pouchnya gemes Dan estetik pol Kalian tebak Harganya berapa Cuman 259 baht Ini kalau dirupiahin Berarti sekitar 100 ribuan Tapi udah bagus banget Bahannya dong Ini mah Kalau di Jakarta Mana dapet segini Yaudah jadi aku ambil Terus juga Ini aku beli kantong makan Eh kantong bekal Harganya 239 baht Ini cocok sih Buat kita pake Nanti bawain bekalnya Mas Pucin Alright Sudah kita bungkus Sekarang waktunya Untuk kita lanjut ke toko berikutnya Nah ini toko berikutnya Kemarin pas ke Bangkok Aku udah sempet dateng Nama tokonya Daddy Muscle Academy Dari depan aja Dari depan aja udah keliatan Sangat estetik Dan jujur Dibanding waktu itu Aku dateng Sekarang barang-barangnya Udah makin banyak Makin lengkap Nih kalau misalnya kalian masuk Terus kayak lagi di toko-toko Yang ada di Pinterest gitu Ini vibesnya Sadira Firdausi banget sih Si wanita estetik Cuman pas ke bagian baju Aku kayak pengen teriak Kecil Karena bajunya gemes-gemes banget Aku lagi yang ini Liat deh tank topnya Tadinya aku pengen Cuman nih size-nya Size manusia kecil semua Terus karena kebetulan Aku tuh lagi cari long sleeves Dan disini ada Jadi aku cobain deh Nah barang-barang yang ada Di Daddy and the Muscle ini Rata-rata tuh kayak lebih mahal Aku gak tau sih Cuman waktu itu Pas aku beli casing iPad Nih kalau kalian inget Aku beli casing iPad ini Sampai hari ini sih Masih awet ya Oh ya disini macem-macem dah Jualannya sampe payung pun Dia jual Karena aku gemes banget Sama pattern yang ini Jadi akhirnya aku ambil satu Buat kita taruh mobil Jadi kalau hujan Bisa pake payung ini Terus balik lanjut lagi Aku nemu cardigan Yang menurut aku ini Estetik sih Terus disini tuh Banyak banget Jual-jual stiker Ada postcard juga Dan kalau kalian main ke lantai duanya Di lantai duanya tuh Lebih banyak baju baju Terus disini di Bangkok tuh Kayak lagi jaman banget sih Kok cat girl ya Kalau kalian perhatiin Banyak banget yang pita-pitaan Aku sebenernya sempet cobain beberapa Tapi sayangnya lagi-lagi Ini tuh kayak bajunya Baju size manusia kecil Jadi rata-rata baju disini tuh All size Ini tadi aku sempet cobain beberapa Yang aku pilih Dan ya begini Cuman berakhir dengan aku Ngambil yang ini aja sih Soalnya yang ini gemes Semua aku ada ambil kos kaki Gak tau kenapa kos kakinya gemes Estetik gitu Oke keluar Kita bayar deh Tapi total belanja di Daddy Muscle tuh Segini ya lumayan sih Lumayan mahal menurut aku Untuk ukuran Bangkok Itu bisa dikatakan mahal Terus bergeser Ini kita ke toko yang namanya Nightpiece Ini bener-bener disamping Daddy Muscle sih Gak tau Kalau disini tuh estetiknya Estetik ala-ala Korea gitu Baju-baju disini menurut aku Kualitasnya udah oke banget Dengan harga mulai dari 140 ribuan Bahan-bahan bajunya tuh Udah yang kayak Kalau kita beli di mall-mall mewah Terus dia tuh estetik Karena penempatan bajunya Sesuai warna Jadi kalau ada warna pink Sebaris warna pink Kalau ada warna hitam Sebaris warna hitam Ini lagi-lagi aku nemu Yang pita-pita Kalian harus liat sih Pas aku cobain yang ini Karena menurut aku bagus 3, 2, 1 Dan Tadam Gemes banget kan jaketnya Dari tadi yang aku videoin tuh Hampir semuanya aku ambil Soalnya menurut aku Bagus-bagus banget Kalau kalian perhatiin nih Bahannya tuh Liat deh Stretchy adem Ini tokonya recommended sih Kalian boleh dateng Kalau misalnya kalian main ke daerah sini Terus udah deh By the way Tadi kalian ingat kan Aku beli payung Pas aku buka Dan aku cobain Wow Payung tergemes Yang pernah aku punya Coba kalian kasih nilai nih Payungnya dapet nilai berapa Yaudah deh Tungguin ya video belanja Di Bangkok lainnya Bye Love you Dadah Hi Seneng banget Ini akhirnya aku beli juga Salah satu headphone impian aku Dan ini aku belinya Di salah satu store terbesar Apple Shopping 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 time with failure Kayanya kalau aku cerita Kenapa aku bisa beli Kalian akan gemes sedikit deh Sama hape Jadi kemarin pas di Bangkok Kan aku ngelewatin store Apple Yang gede banget ya Terus aku cuman iseng masuk doang Karena aku pengen liat Store disini tuh Segede apa dan sebagus apa Ternyata pas aku masuk Ini storenya super rame Dan seru gitu loh Semua barang tuh Dipajang disini Jadi kita bisa ngeliat Kita bisa cobain Terus karena ini dua lantai Jadi aku iseng naik ke lantai dua Dan ternyata di lantai dua nih Lebih sepi Lebih longgar tempatnya Jadi aku bisa lebih kayak Keliling-keliling Ngeliat-ngeliat Dan aku ngeliat PC ini Salah satu impian aku guys Sampai akhirnya Ini aku ketemu AirPod Max Yang emang sebenernya tuh Aku pengen dari dulu Cuman saya jujur Jujurnya juga Harganya mahal sekali Kalau di Jakarta tuh Hampir 10 juta Terus aku kemarin di Jakarta Aku tuh udah membuat janjik Pada diriku sendiri Kalau aku gak akan pernah beli headphone ini Karena menurut aku harganya mahal Terus ini aku cobain Dan kaget suaranya bagus banget Di Jakarta tuh aku gak pernah cobain Karena aku takut Aku bakal beli Ternyata emang suaranya bagus Terus yang bikin aku gemes Si AirPod Max-nya Apple ini Punya banyak sekali warna-warna yang gemes Ini ada warna pink Aku cobain ya Terus aku kayak Hmm lucu Sampai akhirnya aku cobain Yang warna hijau Asli ini menurut aku cantik banget Warna hijau Aku jarang sih ngeliat yang warna hijau ini Dipajang di Jakarta Ya itu yang paling bikin beda Kayak disini kita bisa cobain Semua warna yang mau kita cobain Udah Terus aku coba telepon mas pucin nih kan Calon suami saya Pas dia angkat Dia kaget Karena aku udah bilang Aku mau beli Cuman ternyata malah beli Terus yaudah Dia bilang kalo emang kamu butuh Kamu pengen dan harganya Emang lebih murah Yaudah gak apa-apa Beli aja Yeay Udah akhirnya aku ambil yang warna hijau ini Oh iya aku lupa kasih tau kalian ya Dari awal Jadi si AirPod Max ini Entah kenapa Harganya di Bangkok tuh jauh lebih murah Ini kan tulisannya 19.900 baht ya Kalo dihitung-hitung sama di Jakarta Tuh bisa bedanya Sampai 2 juta rupiah Kayak impulsif Tapi sampe detik ini aku ngedit video Aku gak ngerasa nyesel Karena seneng banget Warnanya cantik Suaranya super bagus Terus dia juga punya fitur-fitur yang kayak Nose Cancellation Transparansi Bisa buat nelfon juga Hey Siri juga Yaudah gitu guys Tiba-tiba malah beli Dan salah satu hal yang bikin aku shock lagi Di dalam toko ada liftnya Udah malah liftnya juga keren banget sih Kenapa ya di Jakarta tuh gak ada Apple Store Aku masih bingung Padahal kan manusia-manusia Jakarta Sangat mencintai produk Apple Aku sedang banget Ya udah deh Makasih banyak udah nonton Bye-bye store Apple terbesar Dan kalian juga Bye-bye love you Da-dah